Dalam sidang lanjutkan peredaran narkoba dengan terdakwa mantan Kaboda Sumatera Barat, Irjentia di Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi, perawiran negara yang hadir sebagai saksi, mengaku diminta mengganti barang bukti sabu 11,10 kg dengan tawas untuk bonus anggota. Perintah tersebut pun diberikan langsung oleh Tidi Minahasa. Kita akan membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama dengan kami Ketua Harian Komponas, BNI J. Mamoto dan Pengamatan Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISSS, Mas Kami ISSS Bambang Rukmintos, selamat pagi. Pak Bambang, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi, Pak Beni. Baik, saya akan awalnya dengan Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, tanggapan Anda Pak dengan fakta-fakta kemarin yang diungkapkan secara langsung, tegas di persidangan kemarin atas keterangan saksi Dodi, Pak? Ya, saya melihat di sini bagaimana mantan Kapolres Bukit Tinggi ini mengekspresikan ya, kemarahannya, mengekspresikan kekesalannya, karirnya habis. Gara-gara menuruti perintahnya terdakwa Tidi Minahasa. Jadi dia dengan lantang menyampaikan semua kronologis peristiwanya. Ya, memang saya melihat di sidang pengadilan saja, terdakwa Tidi Minahasa itu menunjukkan arogansinya. Contohnya ketika mencecar dengan pertanyaan, itu justru menimbulkan hal-hal yang menurut saya malah menjadi bahan tertawaan. Seperti contoh, ancaman tidak mungkin dengan menodongkan pestol. Cukup dengan pengaruhnya saja, powernya saja, orang sudah takut, seperti yang dikatakan oleh mantan Kapolres ini. Di samping itu juga ada pertanyaan yang lucu, soal perpol nomor 7 tahun 2002, pasal 6. Si Tidi mengatakan bahwa, Anda tahu nggak, pasal 6 mengatakan bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Kan ini pertanyaan yang lucu, karena dirinya lah yang melanggar itu, begitu lho. Nah inilah yang sungguh memprihatinkan, saya melihat persidangan ini, karena tidak mencerminkan seorang berat tinggi Polri yang harusnya berperilaku, bertindak, yang menjadi contoh toladan anak buahnya. Ya, mudah-mudahan ini nanti segera tuntas dan segera difonis, dan satu lagi yang catatan saya adalah bentuk tanggung jawab, sikap kesatria. Ini tidak ada, harusnya kan tinggal berkata jujur, ya saya merintah, saya tanggung jawab, sehingga nanti tidak mendorong tanggung jawab ini ke anak buahnya, kesalahannya ke anak buahnya. Ini catatan saya, saya kebetulan kemarin sempat mengikuti sidangnya, dan saya melihat, aduh ini sangat memalukan sekali, begitu. Artinya Bapak melihat juga, Pak Benny, bahwa kejujuran juga tidak hanya dari tadi Minasa juga, namun juga dari segi doli pun juga diharapkan bisa semakin jujur juga untuk kemudian iya, iya, betul mengakui. Seperti itu ya Pak ya? Ya, kita harapkan ini terungkap tuntas bagaimana cara kerja jaringan ini, jadi ini juga tentunya modus-modus seperti ini, kita melihat di beberapa kasus istilah yang digunakan, penyamaran yang digunakan, komunikasi rahasia, dan sebagainya, ini semua terungkap di persidangan, dan ini menjadi pembelajaran tersendiri tentunya untuk jajaran Polri, untuk mewaspadai, jangan sampai ada praktek-praktek seperti ini terjadi lagi, begitu. Salah satu hal yang kemudian kita soroti adalah tidak bisa menolak perintah dari atasan, itu seperti dejavu dengan kasus sebelumnya juga yang saat ini sudah ingkrah ya, tapi kita bisa soal kasus kali ini. Saya akan kepada Pak Bambang, Pak Bambang, apakah memang di institusi Polri ini perintah adalah kewajiban bagi seorang bawahan yang tidak bisa dibantah sebenarnya? Seperti yang sampaikan Pak Benny tadi, ada peraturan kepolisian yang mengatur terkait dengan perintah. Kalau perintah itu melanggar etika, melanggar aturan-aturan, melanggar hukum tentunya bawahan bisa menolak perintah itu, dan kalaupun tidak terima dengan perintah itu, bisa mengadukan atasan dari atasan yang memerintah itu, itu aturannya seperti itu. Tapi fakta-faktanya kan ada kendala psikologis, ketika seorang bawahan itu menolak perintah atasan, apalagi atasan ini memiliki kuasa yang sangat kuat sekali, power yang sangat kuat sekali, kemudian bawahan juga terikat dengan keinginan untuk dipromosikan, keinginan untuk berkari lebih-lebih bagus seperti itu. Makanya saya melihat perlindungan pada bawahan ini sangat lemah sekali. Kepada siapa bawahan ini mengadu, memang aturannya mengadu pada atasan dari pemberi perintah. Tapi faktanya kan atasan ini pun juga belum tentu bisa melindungi bawahan ini, karena bisa jadi ada mereka bawahan ini berasumsi bahwa atasan ini juga sudah saling tahu. Makanya himat saya memang perlu ada lembaga eksternal yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi bawahan seperti itu. Komponas mungkin bisa membentuk lembaga seperti itu, sehingga kawan-kawan yang di bawah ini memiliki kawan. Kalau kita melihat dalam kasus lain misalnya, bagaimana seorang propam di Bekasi yang mengadu, yang protes seperti itu, padahal dia adalah anggota propam. Seharusnya pengaduan itu pada propam, tetapi faktanya kan mereka lebih memilih menyebarkannya di media sosial daripada mengadu secara prosedural seperti itu. Oke, memang kemudian menjadi pertanyaan bersama, apakah tidak bisa begitu kemudian, ini pertanyaan masyarakat ya, apakah tidak bisa kemudian lompat satu lagi begitu, ataupun juga melapor kepada yang lebih tinggi lagi. Apakah ada kode etik tertentu dalam segi polisi sendiri, di dalam institusi ini, yang memang dikatakan tidak bisa untuk lapornya langsung ke atas, karena kita melihat bahwa ya ada trust issue, ataupun ada faktor-faktor lain seperti yang disebutkan oleh Dodi kemarin? Pak Mamang. Ya, memang ini aturan ya, tetapi kan kita berada dalam kultur masyarakat yang bisa jadi ada rasa ewoh-pakewoh, enggan untuk melaporkan, dan kemudian ada kepentingan-kepentingan lain, sehingga keluhan itu tidak bisa serta-merta disampaikan kepada atasannya, seperti itu. Karena mereka juga menjaga etika, agar atasannya ini tidak bertarung sendiri, berkonflik sendiri dengan laporannya, makanya harus ada lembaga yang lebih netral untuk menjaga ini. Karena tidak menutup kemungkinan juga, bahwa Hanri juga menduga bahwa atasan dari atasannya ini juga merupakan bagian dari kelompok itu. Karena sudah menjadi rahasia publik, bahwa model-model setoran itu kan beruntun. Dari bawahan, keatasannya lagi, keatasannya lagi, seperti itu. Ini yang memang harus dipotong, dan harus dievaluasi secara menyeluruh. Tetapi saya melihat, kepolisian sepertinya tidak akan mampu untuk melakukan itu. Makanya harus ada lembaga eksternal yang bisa mendorong dan bisa memperkuat para whistleblower yang mengeluh-mengeluh terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu, sehingga semua problem di internal itu bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih bijak, seperti itu. Oke, Pak Benny, Anda ingin menambahkan terkait hal ini, apa yang kemudian harus dikatakan? Karena kalau saya mengutip kemarin, dikatakan begini, kata oleh saksi Dodi kemarin ya, saya hanya AKBP, saya tidak berani yang bersangkutan memiliki banyak sekali faktor-faktor lain. Tapi mungkin kita sampaikan faktor-faktor kuasa, ataupun juga lainnya. Kemanakah kemudian saksi ini bisa melaporkan, ketika kemudian ingin mengetahui ada hal yang tidak sesuai dengan norma hukum? Ya, karena saya juga mantan anggota Polri dan pernah merasakan seperti itu, artinya pernah mendapat perintah yang melanggar norma hukum, dan waktu itu saya tolak, ini sebetulnya ada risiko. Pertanyaannya adalah, bagaimana perlindungan yang dilakukan ketika seorang anggota dapat perintah yang melanggar norma hukum, kemudian melapor ke atasan pemberi perintah, pengertian perlindungan ini kan bisa luas. Artinya begini, oke, saat itu dia terlindungi. Tetapi kalau dia ditandain oleh atasannya ini, dan atasannya kemudian nanti menjabat di jabatan yang lebih tinggi lagi, itu pasti masih terbawa kondisi di mana rasa tidak suka, atau rasa merasa kok dia nggak taat sama saya, dan sebagainya, itu akan terbawa. Inilah yang menjadi PR kami dari Kompolnas, kami akan berdiskusi dengan tentunya dari jajaran di Propam, IRWASUM, untuk merumuskan bagaimana mekanisme, bagaimana bentuk perlindungan, kemudian bagaimana implementasi dari perpol itu. Ini perlu kami diskusikan nanti, supaya ke depan ada solusi. Kalau itu bisa terrealisir, saya yakin akan ada perbaikan yang cukup signifikan. Khususnya di bidang SERSO ya. Di bidang SERSO ini yang paling rawan, paling rentan sekali, adanya perintah-perintah yang notabene perintahnya halus, tetapi itu sesungguhnya kalau dilaksanakan melanggar aturan. Nah, ini bisa berdampak pada pelapor, terlapor, dan sebagainya. Nah, kami di Kompolnas kebetulan kan terima aduan dari masyarakat tentang proses penanganan perkara, tentang tindakan oknum aparat, dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal kami kaji dan kami melihat adanya tadi, relasi kuasa dalam kaitan dengan perintah yang menyimpang dari aturan, menyimpang dari prosedur. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kami bahas bersama, nanti ada solusinya lah. Baik, kami juga masih akan membahas mengenai juga pertanyaan besar, kenapa masih ada begitu ya, lingkaran mengenai peridahan narkoba, begitu yang bahkan menyangkut institusi polis sendiri. Apa karena memang kontrol dan pengawasan yang lemah, atau seperti apa. Karena juga kita bicara soal dampak kedepannya, ada kepercayaan masyarakat.